Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk nah hari ini aku mau review produk Wardah ini adalah Lip Tin dan Cik Wardah eh bentar Cik and Lip Tin Wardah kebalik disini aku mau review yang warna merah jadi Cik and Lip Tin Wardah itu dia itu ada tiga warna warna merah dan duanya itu warna Mayberry dan juga warna pink jadi dua warna yang lain itu itu pink gelap sama pink biasa kalau ini warna merah tapi merahnya agak sedikit kalau di swatch ini agak keorenan aku lihat tapi ini warna merah jadi pertama kita langsung aja pertama dari packaging dulu nah kalau dari packaging kotak dia packagingnya kotak kayak gini disini ada warna merah disini putih dan disini seperti biasa ada warna khasnya Wardah yaitu warna biru toska begitu disini ini ditulis everyday Cik and Lip Tin red set glow dan netonya ada 5,5 gram dan kalau misalnya di sampingnya disini ini warna biru disini dia juga ada tulisan Wardah everyday Cik and Lip Tin dan juga dia bilang Wardah ini mengandung tujuh natural essence untuk bibir kita gitu jadi dia itu moisturizing dan nourishing dia melembutkan bibir kita dan juga melembabkan bibir kita lalu dia juga pigmented dan natural finish dan yang terakhir dia mengandung yummy fruity aroma jadi ada wangi-wangi buah begitu nah sekarang dari packaging produknya kalau dari produknya itu dia tutupnya putih dan juga badannya itu sesuai dengan warnanya ini warna merah tapi badannya itu agak sedikit ungu pink gitu ya kalau misalnya dua warna yang sebelumnya itu dia warna badannya warna pink gitu dan ini aplikatornya aplikatornya itu kayak gini jadi dia itu raga-raga miring begitu ke atas dan ini enak banget dipakai karena kita bisa membentuk bibir kita dari ujung sini dengan mudah karena aplikatornya itu bentuknya kayak kepotong begitu dan kalau dari baunya hmm kalau ini ini baunya tuh kayak wangi buah yang manis aku enggak tahu ini bau buah apa tapi ini wangi banget sih nah sekarang aku bakal swatch untuk kalian ini gimana aku di sini dan aku akan swatch di sini kita bisa lihat kalau warna lip tinnya itu tuh waktu di swatch dia warnanya itu pigmentasinya itu oke karena waktu di swatch itu warnanya langsung tebal dan keluar gitu tapi karena ini lip tin ya pasti kayak gini jatuhnya gitu dan sekarang aku bakal pakai ini di bibir aku di pipi dulu deh di pipi dulu ya karena ini juga bisa di pipi kalau di pipi aku pakainya di total-total gitu aja coba terus kita blend pakai jari waktu di blend dia ada sedikit rasa-rasa kayak lengket-lengket begitu ya tapi itu lengket yang enggak mengganggu jadi warnanya itu pink-pink dan langsung keluar warnanya tuh natural banget kayaknya kok harus pakai lagi sih dan ini enak banget walaupun dia sedikit lengket tapi ini lengket inilah yang memudahkan kita gitu loh untuk memblend dia kalau menurut aku sih gitu lalu aku bakal pakai di pipi yang satunya lagi tuh banyak banget lagi yang ini pipi satu lagi ini pipi satu lagi aku pakainya kebanyakan tapi walaupun kebanyakan dia itu nggak langsung kayak tapi walaupun kebanyakan ya dia itu nggak langsung nge-set jadi nggak bisa dipindahin-pindahin dia masih bisa dia masih bisa di blend begitu jadi ini bagus nah ini hasil dari lip tin wardah di pipi hasilnya itu natural banget bener kata dia dan juga teksturnya itu melembabkan jadi waktu kita tempelin dia nggak langsung menyerap di bibir kita tapi dia masih bisa di blend dan walaupun di yakin kebanyakan tadi itu masih bisa di blend sampai rata gini oke sekarang aku bakal pakai di bibir aku sebagai lip tin hmm kalau misalnya pakai sebagai lip tin dirapiin pakai jari jadi kayak gini ini kalau misalnya kurang coba ditambahin pampah lalu blend pakai jari jadi kalau misalnya waktu dipakai ke bibir aku merasa dia itu dia mengklaim kalau dia ada mengandung 7 essence yang untuk melembabkan dan membuat bibir kita tuh terlihat lebih kayak juicy dan sehat begitu dan menurut aku iya karena di bibir aku lip tin ini tuh dia tuh finishnya glossy jadi waktu kita pakai kalau lip tin emina itu dia langsung menyerap gitu ibaratnya karena dia cair banget kayak air sedangkan kalau misalnya lip tin yang wardah ini dia itu gak secair itu dia itu agak sedikit lebih krim gitu lebih krim tebel dan gak secair yang emina dan waktu dipakai ke bibir dia itu hasilnya benar natural dan juga glossy glossy gitu nih hmm glossy kan padahal aku gak pakai lip balm gitu dan dia itu juga gak bener-bener bikin bibir kita kering banget karena dia itu bener-bener melembabkan tuh sampai sekarang walaupun udah di blend dia itu pun juga melembabkan kulit kita dan juga aku lihat dia transfer atau enggak ya disini gak ada sama sekali dan juga dia itu tahan lama sepemakaian aku sih dia tahan lama gitu dan juga lip tin ini dia itu gak membuat kesan kita kayak lagi sakit panas dalam gitu kan ada lip tin waktu kita pakai langsung ngeset kan di dalam-dalam kayak sakit panas dalam yang kurang minum gitu kan kalau ini tuh enggak gitu ini karena dia lembab dia itu bisa dengan mudah di blend karena dia juga agak krim gitu teksturnya jadi dia itu lebih mudah di blend dan diratakan jadi segitu aja review aku tentang lip tin wardah ini bagus banget hasilnya natural kalian bisa pakai lip tin ini ini kemana pun kalian pergi karena hasilnya itu enggak menor dan ini bagusnya adalah dia produk multifungsi untuk bibir dan juga untuk pipi bisa dua-duanya hasilnya natural dan enggak bikin kering di pipi juga mudah di blend dan kasih efek glossy-glossy begitu oh iya harganya akan aku taruh di sini jadi harganya juga enggak terlalu mahal dan ini worth it untuk kalian coba semoga kalian suka like kalau kalian suka komen kalau ada saran dan kritik untuk membangun channel ini dan juga subscribe untuk tonton video aku lebih banyak lagi bye